Intro Ya, kejadian tsunami Aceh itu memang kejadian yang kalau kita katakan kejadian yang luar biasa pada saat itu. Tapi pada saat itu saya mengikuti pelatihan kemah penanggulangan bencana di Cibubur. Jadi sepulang dari sana saya menaiki transport mobil bes dan saya membaca di detik komnya salah satu media. Di situ tertulis bahwasannya mayat di Aceh besar, bandar Aceh itu bandar Aceh seribu, Aceh besar seribu, Aceh jaya seribu. Jadi pertanyaan saya dengan kawan-kawan pada saat itu di ruang makan itu. Saya tidak melihat dan tidak merasakan pada saat itu. Yang terpikir sama saya adalah sampai saya di bandar Aceh, saya harus melihat mengevakuasi tempat-tempat yang mana yang harus kita evakuasi. Setelah itu, pulang dari situ saya minta izin sama istri, minta izin sama istri, minta izin sama orang tua. Dan kebetulan salah satu dari abang saya pada saat itu kena. Tapi kondisinya kita tidak tahu apakah dia sudah meninggal atau hilang itu saya tidak tahu. Tapi saya katakan sama emang saya, kalau memang abang kita masih hidup, abang saya masih hidup, atau anak saya masih hidup, dia akan cari kita. Tapi kalau memang tidak cari kita, tidak ketemu, berarti dia sudah terkena sulami juga. Jadi suami dan istri dan dua anaknya termasuk salah satu korban pada saat itu. Di dalam menangani itu dan mengevakuasi korban, saya tidak pernah terpikir. Kapan saya bertemu dengan abang saya, keluarga saya, tidak ada terpikir untuk mencari itu. Jadi beberapa minggu kemudian, saya bertugas di Belang Padang. Begitu saya melihat jenazah itu, langsung kontak batin saya dan dia tidak tertutup, dia terbuka semua seperti itu. Lengkap, cuma celananya, tidak ada tena panjang tapi pakai sempak. Dan saya yakin itu abang saya karena dia menggunakan pakaian orang tua saya, bapak saya. Karena kebanyakan pakaian-pakaian orang tua saya, bapak saya dipakai. Karena badan dia cukup untuk dipakai. Memang saya tidak pernah dimimpikan, tidak pernah datang. Kedekatannya saja. Saya termasuk, saya sulit kalau untuk berbicara ini. Mereka akan berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Habis itu saya mendapat satu tanggung jawab yang diberikan kepercayaan kepada saya. Jadi saya anggap ini ya satu pengabdian saja. Terima kasih. Terima kasih.